Allah, baiklah Kalau gue pribadi mah Sholat itu Mantep lah pokoknya Nggak ada obat Dulu tuh Saya pakai tas pinggang, gede Pakai tas pinggang Itu tuh satu tas isinya obat semua Tapi sekarang pola pikir gue udah Dulu aku merasa pintar Ingin merubah dunia Sekarang aku merasa bijak Ingin merubah diriku sendiri Itu dari Maulana Jalaudin Rumi Oh Tapi dari surga kan Dari surga Napsu bukan gitu Sholat Dari surga Sahwat Menyembah ibadah Menyembah Tuhan Salahlah orang yang menganggap bahwa Anak-anak pang, anak jalanan itu Jauh dari Tuhan Kalau dia Jauh dari norma agama Norma sosial, norma masyarakat Saya setuju Tapi kalau dibilang Jauh dari Tuhan Ini salah Karena Ini akhubullah kumin habil waria Setiap jiwa itu Ya dekat dengan Tuhan yang lebih dekat daripada urat nadi Maka secara spiritual sebetulnya Sudah ada di dalam diri mereka Kerinduan kepada Tuhan Tapi tidak terjelaskan Tasawuf Underground bukan pondok pesantren biasa Pesantren ini jadi rumah bagi puluhan anak pang yang tengah menempuh perjalanan spiritualitas Layaknya sebuah pondok pesantren mereka belajar cara beribadah Solat, membaca Al-Quran, bahasa Arab, hingga kitab kuning Namun utamanya Tasawuf Underground jadi tempat anak-anak pang memulihkan diri dari narkoba, psikotropika, dan kerasnya kehidupan jalanan Saya memulai mendirikan Tasawuf Underground sejak 2012 Saya mulai tertarik untuk merambah dakwah kepada kalangan anak-anak pang dan jalanan Saya melihat mereka generasi-generasi Islam yang ada di jalanan Mereka bertato dengan fashion yang berbeda dengan genre musik yang mereka sukai Ini tercerabut dari akar dan norma agama Tapi agama tidak hadir untuk merangkul mereka Akhirnya saya berusaha untuk merangkul mereka Oji, salah satu santri di Tasawuf Underground Bercerita soal gelapnya kehidupan sebelum ia memutuskan bergabung ke pesantren asuhan Ustadz Halim Ambiya itu Saya bangun tidur aja Nggak kenal tuh yang namanya cuci muka Obat dulu baru cuci muka Abis itu ngopi ngerokok udah Terus tuh sampai sore Obat, obat, obat Setelah malamnya minum Setiap hari Setiap hari Baru untuk Oji dan anak-anak bank lainnya Saya mulai mengajarkan mereka apa yang disebut sebagai program pengenalan peta jalan pulang Jalan pulang kepada Allah dan jalan pulang kepada keluarga Sebagai guru saya mulai menyadarkan mereka dengan sholat dan zikir yang merehabitasi mereka Yang membuat mereka merasakan secara lahir dan batin bagaimana nikmatnya sholat, nikmatnya zikir dan menjadikan komunikasi ruhani antara dirinya dan Tuhan Sehingga menyadarkan mereka akan kewajiban kehambaan Lalu jalan pulang yang kedua yaitu dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial Yakni dengan menyediakan lapangan pekerjaan mereka Bikin pelatihan soft skill agar memancing mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang punya visi misi ke depan dan ikut bikin kewirausahaan Lalu yang ngamen tatunya banyak bisa 250 ribu setiap hari Lalu kalau saya tarik kemari ikut ngaji Dia berarti meninggalkan pekerjaannya Bisa bubar Maka saya memberikan pemberdayaan yang bisa menghasilkan Buat anak-anak bisa mendapatkan uang setiap hari Sehingga mereka tidak mabuk maning-mabuk maning Tidak ke jalanan lagi Karena dia juga ada penghasilan Bisa ngaji dengan aman Bisa tidur makan Dari hasil Dari yang dia bisa lakukan Beberapa lini usaha yang sudah kita jalankan Kita ada laundry kilowan Ada cafe Ada bengkel motor Penjualan motor Custom lalu Ada juga cucian mobil Cucian motor, cucian mobil Dan ada pembuatan sablon kaos Bagi mereka bisa baca Al-Quran sebagai kemewahan yang luar biasa Tidak terbayangkan sebelumnya bisa baca Al-Quran Tapi sekarang bisa kuliah Bisa kuliah Itu juga tidak ada di mimpi-mimpi mereka Kalau mereka bisa kuliah Jadi pendidikan membantu mereka membuka mata Tentang masa depan mereka kalau disini belajar kemarin hampir 6 bulan pakai metode amsilati cukup gampang sih menurut kalau dipondok-pondokan itu ribet kadang kitabnya bulhulmarum paling tentang hadis-hadis nabi terus tareh sejarah-sejarah nabi yang sering kita juit alhamdulillah udah mending paling ngapal doa-doa doa, hadis kayak yang kemarin itu doa solawat solawat, mujiat ini tentu bukan proses yang mudah apalagi setelah bertahun-tahun berkecimpung dengan gelapnya dunia jalanan namun Oji, Mabruri, dan anak-anak mangk lainnya membuktikan bahwa mereka bisa menemukan jalan pulang meskipun sangat terjal yang paling utama sih tentang sholat karena kita kan kalau gue pribadi nih di jalan awam sama yang namanya sholat kan gak pernah sholat nah disini ya diajarin Arabnya terus maknanya ya sekarang jadi lebih tahu gitu dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin pas di jalan gak tahu dari niat uduh sampai salam itu gak tahu Allah baiklah kalau gue pribadi mah sholat itu mantep lah pokoknya gak ada obat pikiran perasaan tuh jadi lebih adem lah maksudnya tuh gak terlalu gelisah-gelisah gimana kalau gue pribadi mah lebih deket lagi kepada sang pencipta maksudnya tuh kita lebih bisa berinteraksi lagi dengan sang pencipta ya dengan sholat itu gak bisa dipungkiri stigma buruk masyarakat terhadap anak-anak pang dan jalanan masih melekat pasalnya penampilan mereka yang nyentrik dan urak-urakan badan penuh tato dan rambut mohak kerap bikin anak pang dicap berandalan namun menurut Ustadz Halim kondisi ini justru merupakan pintu masuk bagi agama untuk mengembangkan tapi kan ini kebalik orang gak ada apa-apa tiba-tiba di nasih hati ini yang salah sih orang baru kenal lihat anak pang tiba-tiba di nasih hati saya melihat orang menganggap bahwa ideologi pang dengan konsep nilai-nilai luhur dalam islam itu berseberangan saya memandang itu berbeda memang tetapi bukan berarti tidak ada kesamaannya misalnya ideologi pang yang anti kemampanan kebebasan dia liberal kemudian kestaraan bagi saya ini tidak berseberangan dengan nilai-nilai islam tapi kebebasan yang seperti apa liberalisme yang seperti apa kestaraan seperti apa ini yang harus dijelaskan maka ada proses dialogis antara anak anak-anak pang dengan kita yang berusaha mengenalkan nilai-nilai agama lalu bebasnya dia serampangan pengen mabok pengen konsumsi narkoba ini pun pelanggaran perdana pelanggaran undang-undang maka kita apa namanya sadarkan agar mereka terbebas dari kesalahan pelanggaran norma dan undang-undang mentato dalam islam itu salah itu dosa tapi kalau misalnya kita melarang mereka sholat juga itu tambah salah lalu sekarang ya baiknya sholat atau tidak ya sholat karena tetap sah sholat kita meskipun dia bertato enggak belajar memperbaiki diri hanya fokus pada menghilangkan tato kapan ngajinya kapan berhijrahnya kapan menemukan jalan Tuhan maka itu tidak menjadi testing utama untuk melakukan dakwah ilmu tasawuf alias kebatinan jadi kunci Ustadz Halim dalam mengajarkan agama kepada santri-santrinya yang sebagian besar anak pang Halim percaya kalau penghayatan beribadah dan penguatan batin adalah pintu masuk yang utama untuk mengiring anak-anak pang mendapatkan ketenangan jiwa kalau hanya mengajarkan fikir saja enggak akan berhasil setiap hari mereka dengar azan lihat orang sholat lihat ke masjid kenapa tidak tergugah hatinya karena dia tidak pernah merasakan ikut langsung mendapatkan sensasi bagaimana nikmatnya sholat kenapa tidak disadarkan jiwanya tasawuf tergugah konsen pada bagaimana kerja tasawuf itu pada persoalan hati mengembalikan kesadaran pada kesadaran perubahan bukan pada perubahan bukan pada pakaian atribut baju koko baju takwa yang kadang membuat kita melilik mata karena proses perubahan ruhani bukan pada perubahan pada hati saya ajarin mereka di tiga bulan pertama prosesnya mereka harus bisa bacaan sholat hafal ngerti maknanya dan tahu bagaimana menghayati itu hilik sholat mereka menjadi sholat yang dahsyat sekali karena kesadarannya muncul dengan penghayatan yang benar saya ajarin bacaan sholat dengan maknanya lalu setelah proses di tiga bulan awal mereka merasakan itu saya ajarin baru ilmu fikihnya saya ajarin baca tulis Al-Quran saya ajarin saya ajarkan ilmu tafsir ilmu hadis yang menguatkan pemahaman mereka di awal sehingga tasawuf yang saya fahami adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek batin atas syarikat berjalan sehingga berjalan berjalan selamat menikmati